Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News bersama saya, Galisaputra. 426 pendaftar mengikuti ujian seleksi calon anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK Demak. Tes menggunakan komputer asistetes atau CAT yang terkoneksi langsung dengan KPU Pusat. Tes CAT juga dilakukan di gerobokan. Ketua KPU Demak Bambang Setiobudwi mengatakan, tes menggunakan komputer CAT ini peserta langsung dapat melihat hasil masing-masing. Diharapkan nantinya tidak ada kecurigaan atau kecurangan dalam seleksi penerimaan anggota PPK. Dari hasil tes CAT akan diambil 15 nilai terbaik dari masing-masing kecamatan yang akan maju tes wawancara. Hasil wawancara dipilih 5 orang untuk dilantik menjadi anggota PPK. Di Demak, pelamar yang daftar melalui SIAKBA sebanyak 869 pelamar dan mereka yang lolos administrasi sebanyak 426 pelamar. Di gerobokan ratusan pendaftar calon anggota panitia pembelian kecamatan juga mengikuti tes sistem komputer asisten tes atau CAT. Tes digelar di SMK Negeri 1 Purwodadi. Dari data KPU gerobokan, 558 pendaftar anggota PPK mengikuti tes sistem CAT. Usai para peserta lolos tes, KPU akan membuka masa pengaduan masyarakat terkait pendaftar yang lolos tes CAT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!